dua ikat kangkung yang sudah disiangi ini tipsnya ya supaya kangkungnya empuk jadi kayak gini cara memotongnya tuh dipencet-pencet bagian batangnya kita pencet-pencet ya seperti ini jadi ini tuh gampang empuk dimasak bentar juga gampang empuk aku sih kalau masak kangkung sebentar ya nggak kurang dari dua menit lalu kita potong seperti ini nggak usah pakai pisau ya batangnya pencet-pencet sampai remuk nah kayak gini ini dijamin empuk kurang dari dua menit udah empuk kayak gini untuk bumbu ulutnya terdiri dari 1 sendok makan ebi yang sudah direndam dengan air hangat 1 sendok teh terasi 3 buah cebe merah keriting dan secukupnya rawit ya ikat kepedasannya disesuaikan dengan selera saja 2 butir bawang putih 6 butir bawang merah dan setelah buah tomat secukupnya gula pasir garam dan kaldu bubuk 80 ml air atau secukupnya saja Oke tambah panaskan minyak secukupnya lalu tuang bumbu ulek ya ini bumbunya udah harum udah harum banget udah matang sekarang tambahkan air tambahkan gula garam dan kaldu bubuk oke sekarang kita tambahkan panjang oke sekarang kita tambahkan panjang terus diaduk ya sampai tercampur rata ini dimasak dengan api besar oke lalu tutup sebentar ini udah matang kita matikan apinya lalu kita angkat nah teman-teman ini dia ya kangkung balacannya sudah jadi sudah siap untuk disantap selagi hangat selamat menikmati buu Terima kasih telah menonton